Ayo kita akan melihat-lihat data nama alpukat yang kami sudah lakukan pemupukan dengan NPK Ponska satu bulan yang lalu walaupun buahnya masih ada 12 tahun tapi pucuk bunganya belum terlalu signifikan keluar disini ini sudah produksi semua teman-teman nanti kami akan bandingkan dengan pohon alpukat yang kami lakukan pemupukan menggunakan NPK cair yang kita buat dari limbah dapur teman-teman ini sudah dipupuk dengan poskar juga masih ada buahnya ada juga pentilnya dikit-dikit tapi penampakan bunganya belum terlalu signifikan Ponska Ponska dan ini dia yang pohon alpukat yang kami lakukan pemupukan menggunakan NPK cair dari limbah dapur teman-teman seperti ini teman-teman bisa lihat penampakan bunganya kebetulan ini pohon alpukat ini sudah sering memang sudah panennya teman-teman untuk yang diatas sudah gemel sekali bunganya keluar kami tidak bisa nge-sut sampai di atas-atas kita sut saja yang di bawah-bawah sini teman-teman kita sut yang di bawah-bawah saja teman-teman seperti ini kebetulan ini sudah sering panen kami aplikasikan juga NPK cair yang kami buat dari limbah dapur kemarin teman-teman sama satu bulan yang lalu karena ini ini dari sejak awal belum sama sekali pernah berbuah teman-teman kami treatment menggunakan NPK cair tadi dan hasilnya sudah mulai menampakkan bunga teman-teman sudah banyak lagi keluar calon-calon bakal bunga seperti ini teman-teman teman-teman bisa lihat sampai di bawah-bawah sini nih nih calon bakal bunga semuanya tanpa kalau sudah pecah jadinya seperti ini kalau sudah pecah jadinya seperti ini ini bakal bunga semua bakal bunga semua jadi teman-teman bagaimana dan apa saja bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat NPK cair dari limbah dapur saksikan terus video kami sampai selesai Om Swastiastu selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel kami Trias Buana kali ini kami sedang mereview atau memantau kembali tanaman-tanaman kami yang muradah di kebun ini khususnya tanaman alpukat teman-teman seperti kami perlihatkan tadi perbedaan hasil pemupukan menggunakan NPK cair buatan sendiri dan NPK yang kami beli dari pabrikan teman-teman dan tepat di belakang kami ini yang kami treatment menggunakan atau kami pupuk menggunakan NPK cair dan satu pohon di sebelahnya itu kebetulan kemarin kami buatnya cukup hanya untuk dua pohon saja kami buktikan dua pohon yang ini yang di sana teman-teman sama sekali belum pernah berbuah pohonnya sudah sangat-sangat tinggi kami treatment menggunakan NPK cair yang kami buat sendiri jadi untuk pembuatannya kita langsung saja pulang ke rumah dulu kita akan membuat pupuk asam amino dari bahan utama ikan laut untuk ikannya teman-teman bisa gunakan kepala ikan jeruan ikan karena kami sengaja kemarin mancing ini ikan jupentus kerong-kerong aja teman-teman ikan yang sangat mudah kita peroleh di laut di pinggiran hasil casting yang ini tidak kami buang kami bawa pulang kami manfaatkan untuk membuat pupuk organik asam amino ini sebanyak 100 gram gula merah 100 gram itu bahannya ini daun papayas kurang lebih 100 gram atau satu lembar semacam ini daun serai fungsinya ini sumber protein teman-teman karena namanya pupuk asam amino adalah pupuk yang dibuat dari sumber protein baik itu hewani semacam ikan ikan air laut ikan air tawar maupun dari daging-dagingan dan telur juga bisa dari bahan dasarnya nabati seperti kacang-kacangan baik itu kedle kacang hijau dan sebagainya itu bisa kita buat menjadi pupuk asam amino NPK dengan kualitas super lalu gula merahnya 100 gram samping untuk meredam bau hamis dari ikan ini gula merah bisa mempercepat larutnya protein yang terdapat pada ikan teman-teman dan ini juga bisa memancing datanya bakteri-bakteri yang baik yang bisa bermanfaat bagi akar tanaman kita lalu selanjutnya fungsi dari pepaya daun pepaya ini di samping daun pepaya teman-teman bisa menggunakan nenas buah nenas masak teman-teman ataupun buah pepaya masak karena disini kami ingin membuat pupuk full gratis teman-teman kita gunakan daunnya yang mudah kita peroleh ini mengandung unsur atau sat yang bernama papain papain ini fungsinya adalah memecah partikel atau kandungan protein dari ikan ini dipecah menjadi melekul-melekul yang sangat kecil nantinya setelah kita lakukan aplikasi akan sangat mudah nanti diserap oleh setemata ataupun pori-pori pada tanaman dan kami disini sengaja menambahkan daun serai segepok atau kurang lebih 100 gram juga teman-teman nanti kami fungsikan ini kami tidak suka mencium buah amis teman-teman kami fungsikan untuk meredam buah amis ikan ini ini daunnya tak teman-teman segepok segini kurang lebih lah 100 gram juga disamping untuk meredam bahwa amisnya ini ikan ini daun serai juga mengandung antibakteri yang sangat ampuh teman-teman nanti kita fungsikan untuk melawan bateri-bateri jahat yang ada di dalam perakaran atau di lahan tempat di medit lahan atau media tempat tanaman kita tumbuh karena ini ikannya bersisik sebelum pengerjaan lebih lanjut kami akan hilangkan dulu sisinya teman-teman agar lebih cantik nanti dilihat waktu kami akan mengolahnya ini dia setelah dibersihkan teman-teman untuk kali ini kami akan membuat pupuk asam amino tanpa fermentasi teman-teman jadi caranya akan sangat praktis pertama-tama ini kami akan haluskan teman-teman kami akan cincang aja teman-teman karena nanti kita akan melakukan perebusan semua bahan-bahan ini teman-teman bisa menggunakan chopper ataupun blender untuk menghaluskan kita haluskan saja dulu teman-teman sambil kami jelaskan manfaat dan kegunaan dari pupuk asam amino untuk penjelasan lebih detailnya teman-teman karena kemampuan kami untuk menjelaskan sangat terbatas kami justru langsung ke praktek dan pembuktiannya silakan teman-teman kunjungi channel berikut yang nanti juga kami akan tempatkan di link deskripsi teman-teman jadi untuk bapak penjuluh pertanian lapangan kami mohon maaf karena link videonya kami catut sekali lagi kami mohon maaf karena link videonya kami catut tanpa memberi ketahukan terlebih dahulu sekaligus disini kami mohon dikoreksi apabila penjelasan kami ada yang keliru karena disini kami membuatnya tanpa melakukan fermentasi setelah halus seperti ini teman-teman kita akan hancurkan lagi gula merahnya atau gula jawa ini kita hancurkan kasar aja teman-teman lalu kita tempatkan dalam piring semacam ini sebelum kita melakukan perubusan teman-teman seperti ini kita simpan dulu lalu kita akan rajang kembali daun papayanya ini teman-teman kita gunakan daunnya saja kita rajang kasar juga ini teman-teman wadah dulu teman-teman seperti ini kita biarkan dulu dalam wadah seperti ini untuk daun serainya kita biarkan saja begini untuk melakukan perebusan dan air air bersih teman-teman ini 2 liter kami gunakan 1 liter saja 1 liter kurang lebih segitu teman-teman agar kandungan proteinnya ini tidak banyak menguap teman-teman kita akan merebusnya setelah air ini mendidih setelah airnya mendidih seperti ini teman-teman pertama-tama kita masukkan campuran ikan tadi dengan gula merah ini seperti itu lalu kita akan aduk untuk air perebusannya teman-teman bebas mau 1 liter 2 liter sampai 5 liter nanti setelah jadi airnya kita jadikan atau yang bahannya 100 gram ini kita larutkan ke dalam air sebanyak 20 liter setelah 5 menit setelah 5 menit kita masukkan daun pepaya ini sumber papain penghancur protein menjadi melekul-melekul yang sangat kecil dan ringan sehingga memudahkan penyerapan protein ini terhadap tanaman jadi proteinnya dari ikan laut ini nantinya bisa sangat mudah diserap oleh tanaman setelah itu kita masukkan daun serenya seperti ini anti-bakteri atau bakterisida yang nanti bisa membunuh ataupun mencegah bakteri-bakteri yang terdapat di media ataupun di lahan tanam kita seperti ini prosesnya sangat simpel setelah 20 menit dari air mendidih kita cukupkan saja teman-teman kita akan dinginkan atau sebelum kami akan tampung dulu teman-teman akan kami bawa ke gunung nantinya untuk aplikasinya atau teman-teman langsung bisa mencampurnya hingga ke dalam air dingin hingga 20 liter teman-teman turunkan karena kompornya masih menyala kita ganti menggunakan yang ini dan ini fungsinya nanti untuk membuat kopi teman-teman seperti ini teman-teman teman-teman langsung bisa mencampurnya ke dalam air sebanyak 20 liter tetapi karena kami akan aplikasikan di gunung kami akan saring teman-teman kami akan saring dan kami tempatkan ke dalam wadah seperti ini nanti ini cukup untuk per 100 gram bahan tadi cukup untuk 20 liter air atau sekitar 4 pohon pohon alpukat dewasa kalau untuk tanaman sayur ini bisa untuk ratusan pohon teman-teman untuk dosisnya tanaman apapun itu teman-teman kita tetap menggunakan perbandingan 1 banding 10 1 NPK cair ini atau NPK asam amino ini kita larutkan ke dalam 10 air jadi misalnya ini 1 liter kita bisa larutkan ke dalam 1 liter air 10 liter air karena disini kami akan menggunakan untuk pemupukan pohon alpukat yang sudah berproduksi semacam ini teman-teman nanti kami akan aplikasikan dengan cara disiram karena tidak mungkin juga dikocor kami gunakan 5 liter yang sudah kami isi tadi dengan setengah liter pupuk asam amino seperti ini kita langsung saja siram teman-teman pada pohonnya untuk tanaman kecil seperti ini ataupun tanaman horticultura baik itu cabai ataupun apa yang tanaman teman-teman rawat di rumah silahkan gunakan tinggi kocor pelumonya sedangkan dosisnya sama pelumo kocornya teman-teman silahkan sesuaikan untuk ini pohon dengan ketinggian seperti ini kurang lebih 5 sampai 6 meter teman-teman yang sudah berproduksi kami akan siramkan larutan ini sebanyak 5 liter kita siramkan keliling saja seperti ini teman-teman untuk video kami hari ini kami cukupkan sampai disini kurang dan lebihnya kami mohon maaf bukan maksud menggurui tapi disini kita sama-sama belajar sampai jumpa di video kami selanjutnya selamat menikmati